Pasca gempa 5,8 magnitudo terjadi di kota Mamuju, Sulawesi Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Kejambatan Simboro, macet total. Sehingga personel Polresta Mamuju turun mengatur lalu lintas. Terkait kondisi terkini di sana akan diinformasikan oleh rekan kami, Hapludin, reporter Tribun Sulbar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, betul sekali rekan dia dan tribuner di manapun anda berada. Dapat saya informasikan bahwa telah terjadi gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada hari Rabu kemarin. Tepatnya pada pukul 13.30 di mana goncangan ini sekitar 5,8 magnitudo yang menghantar Kabupaten Mamuju. Dan sehingga ada beberapa fasilitas perkantoran di Provinsi Sulawesi Barat maupun rumah-rumah warga yang terdampak akibat gempa ini. Sehingga beberapa warga ataupun masyarakat di kota Mamuju ini melakukan pengungsian di beberapa tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pertama itu ada di Stadion Manakarna Mamuju, kedua itu ada di dekat Pemprov Sulawesi Barat, dan terakhir di samping kantor TPRU Sulawesi Barat. Sehingga beberapa kemajutan terjadi, sempat terjadi di kota Mamuju karena masyarakat berlomba-lomba meninggalkan rumahnya. Sehingga Polresa Mamuju turun untuk melakukan penjagaan di setiap-setiap di jalanan kota Mamuju itu sendiri. Dan Pemprov Sulawesi Barat sendiri dari Penjabat Gubernur Akmal Malik mengatakan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap puas pada. Karena gempa yang terjadi di kota Mamuju ini di Provinsi Sulawesi Barat terus terjadi sejak tadi malam. Sehingga masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tetap puas pada. Dan saat ini pasca gempa 5,8 magnitude menghantar Kabupaten Mamuju ini, beberapa fasilitas yang sudah dikabarkan terdampak, yaitu ada 70 rumah warga yang terdampak gempa yang tersebar di Kabupaten Mamuju. Dan beberapa gedung perkantoran, pertama itu di gedung perkantoran Pemprov Sulawesi Barat, ada tiga gedung yang mengalami kerusakan. Sehingga saat ini Pemprov Sulawesi Barat bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pemulihan. Dan informasi yang kami dapatkan juga, rekan dia bahwa saat ini pihak Kepala BNPB Pusat akan hadir di Sulbar, tepatnya di Mamuju untuk meninjau dan memberikan bantuan logistik untuk para fungsi sekitar 7 ribu lebih yang tersebar di Kabupaten Mamuju dan Majene itu sendiri. Demikian rekan dia. Baik, terkait penanganan gempa bumi ini, Tribuners Rekian Habludin sudah melakukan wawancara bersama penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, berikut informasi lengkapnya. Penanganan pastinya gempa ini Pak, seperti apa langkahnya Pak tadi? Pak Segda sudah berkoronasi dengan seluruh BNPB Kabupaten Kota. Kita minta BNPB untuk mencatat dulu apa-apa perusahaan. Kemudian juga yang penting adalah menenangkan masyarakat. tenaga masyarakat bahwasannya jauhi pembahunan yang mungkin membuat kita cedera sampai nanti ada pemberitahuan. Setelah ini Pak langsung turun ke Mamuju atau seperti apa? Saya langsung ke Mamuju turun. Untuk melihat juga kondisi sana Pak? Pasti. Oh iya Pak, hati-hati Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.